Intro Halo, selamat malam Selamat datang kembali di Jadian Stikoy89 Nah, kalau lo penasaran jadinya gimana Nah, ini dia jadinya Tuh Satu yang pasti, boxnya kelihatan bersih lagi Ikan-ikannya juga seru Sama nih, ikan koi gue warna kuning polos Jenisnya karasi Boxnya juga warna kuning karasi Jadi kolam ini memang Gue khususin di kolam rumah gue Sebagai kolam kecil Yang hanya untuk ikan koi jenis karasi Jadi boxnya gue pilih Kalau beberapa tahun kemarin warna merah Ini warnanya kuning Yang kedua Selain boxnya baru, berarti gak pecah Gue gak takut lagi Air kolam gue Yang dioper dari pompa Ke trickle filter yang terdiri dari 3 kotak ini Akan bocor dan mengakibatkan air kolam gue habis Dan ikannya bisa mati Nah, sekarang kalau teman-teman mau tahu Ini isinya apa aja sih Isinya ini Yang box pertama Paling atas Itu disebut kita box pertama ya Itu isinya Media filternya Hanya jet mat 3 lembar Bawahnya gue kasih pipa Jadi jet matnya gak langsung Nempel di pipa keluaran Jadi pipa yang ngomong itu Seperti pipa meja ya teman-teman ya Jadi pipa itu gue bikin kayak kaki meja Gue taruh di dasar boxnya itu Untuk menyanggah si jet mat Biar gak langsung Berada di posisi paling bawah Jadi di box atas itu ada rongga sekitar 20 cm Biar air bisa terkumpul disitu Dengan tenang Tanpa terganggu Yang akhirnya bisa keluar Ke pipa bagian bawah Ke box kedua Juga tanpa terganggu Alias terhambat Nah, sedangkan di box kedua Itu media filternya gue gunain Paling atas Kayak busa biofoam Bawahnya 4 jaring Isinya biobol Box ketiga yang paling bawah Sama Gue kasih busa biofoam juga Paling atas Bawahnya biobol lagi Jadi bisa dibilang Box paling atas ini Dia Sistemnya filter mekanik Box kedua yang tengah Sama box ketiga yang Paling bawah Itu 80% filter biologis 20% filter mekanik Dulu gue pernah Atasnya itu gue kasih Macem-macem ya Kayak karang Karang apa Kulit kerang ya Lain-lain lah Macem-macem Tapi hasil kolam gue ini Malah gak bening Jadi temen-temen Sejak dengan susunan yang Apa ya Sesederhana seperti ini Malah air kolam gue Cukup maksimal beningnya Sebagai Apa ya Disclaimer gue lupa Tadi yang di box pertama Temen-temen Selain Jep mat gue lupa Yang paling atas Gue kasih kapas Kapas yang 30 ribuan ya Agak tipis Untuk kolam Atau filter kolam Ikan Gue taruh paling atas Tujuannya kapas ini Sebagai Penghambat Atau Perangkap Atau penangkap Bagi Kotoran-kotoran yang agak padat Seperti kotoran Sisa pakan Vesosnya Ikan koi Lumut Gitu temen-temen Kapas ini Tentunya Gue ganti Maksimal 10 hari sekali Soalnya Kalau lo gak pake kapas Dengan Jep mat aja Itu kotoran-kotoran Akan Lolos terus Dan akhirnya Nanti Trikla filter lo ini Akan cepet kotor Banyak Kotoran-kotoran padat Tips dari gue nih Pengalaman gue Kalau lo Menggunakan kapas Kadang kita suka males nih Udah 7-10 hari Gak kita ganti-ganti Selain males Sibuk Plus kita mau irit Irit ah Irit ah Jangan deh Soalnya kalau kelamaan Lebih dari 10 hari Kapasnya makin kotor Makin menjijikan Lo juga makin jijik bersihinnya Dan pelit lo juga akan terjaga Lama-lama malah Memang Lo jadi males ganti Belilah 30 ribu itu Lo bisa gunting-gunting Kapasnya Seukuran ini Bisa lo gunain Untuk 1 bulan Kalau 10 hari lo ganti sekali Cuma 3 kali ganti Masih bersisa Kalau lo mau lebih rajin Dan lebih bersih lagi Saran gue sih 7 hari sekali aja Lalu Kapan gue bersihin Box-box ini Karena Trikla filter yang gue buat ini Tidak punya Apa ya istilahnya Output Untuk keluar Sebagai backwash Jadi gue Backwashnya Atau bersihinnya Manual temen-temen Box pertama gue turunin Lalu gue bersihin dulu Lalu gue bersihin media filternya Air yang dalam box ini Biasanya ini Air paling bawahnya Kotor-kotor semua tuh Endapan lumpur lah Kotoran lah Itu gue bersihin Itu Kira-kira Satu bulan sekali Kalau rajin Kalau gue lagi males Dua bulan sekali Gitu temen-temen Soal biaya Udah gue jelasin Di konten sebelumnya ya Soal ikan Nah Ikan gue memang tinggal 4 Waktu itu Gara-gara Trikla filter ini jebol Dari 8 Mati 3 Sisa 5 Yang unik Sisa 5 itu Satu itu Sebelum gue buat Filter ini yang baru Satunya Keburu mati lagi Matinya unik lagi Gak tau kenapa Tiba-tiba Ikannya Kayak kawin gitu Tiba-tiba mati Kalau katanya gue sih Stress Karena waktu itu memang Selama Trikla baru ini Belum jadi Gue gak hidupin Pompa gue Jadi cuman Kolam Air Dan mengandalkan Airator doang Jadi emang bego Di gue Salah di gue Gitu temen-temen Nah inilah Tampilannya sekali lagi Trikla filter Atau Bucky shower Filter eksternal Kolam ikanko Yang murah meriah Lo bisa buat sendiri Do it yourself Dan hasilnya Sangat Mujarab sih Mending banget Jernih banget air lo Dan percaya deh Temen-temen Selain hasilnya oke Suaranya Tuh lo dengerin Syahdu Lo kayak ada air mancur Tapi tenang Di rumah lo Itu buat Penghobi Kolam ikanko Yang suka dengan Suara-suara Pedesaan Suara air Ya ini cocok banget Tapi kalau bagi lo yang sukanya Sunyi Senyap Lo ngerasa berisik Kalau ada air Ya ini gak cocok Gitu temen-temen Konten sampah sih ini Cuman ya Gue berbagi aja lah Hasil karya gue sendiri Dan semoga Gue juga minta doa Box-box ini Bisa bertahan Seperti box sebelumnya 5-7 tahun Lumayan irit Murah Awet Kalau lo suka dengan konten ini Lo ngerasa bermanfaat Jangan lupa Di subscribe Di like Dan dibagikan ke temen-temen Dan saudara lo Biar kita sama-sama belajar soal Memelihara ikan koi Sampai jumpa Assalamualaikum Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Temen-temen Terima kasih Sudah nonton Dorian Jangan lupa subscribe Like and share ya Doakan kami Bisa naik haji sekeluarga ya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax